Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan mengenai HPLC. HPLC ini kepanjangan dari High Performance Liquid Chromatography atau High Pressure Liquid Chromatography atau bahasa Indonesia adalah Chromatography Jairan Gineja Tinggi. Karena disebut High Pressure adalah memang tekanan yang digunakan untuk mendorong L1 dan Zat itu sangat tinggi, kurang lebih 2500-2000 PSI kalau High Ultra Chromatography Liquid Chromatography itu sampai 4000 PSI. Ini juga disingkat sebagai Liquid Chromatography. Kenapa Liquid? Karena dia digunakan sebagai fase geraknya adalah berupa cairan. Chromatography adalah teknik pemisahan. Liquid adalah fase gerak berupa cairan. High Pressure digunakan tekanan tinggi untuk mengelarikan fase gerak melalui kolom. HPLC ini dikembangkan pada awal tahun 1970-an. Dewasa ini teknik yang paling banyak digunakan untuk pemisahan dan analisis dari berbagai bidang seperti formasi, bioteknologi, kemudian suatu lingkungan, teknik lingkungan, polimer, dan makanan. Merupakan method of choice for analysis of the white variety compound. Jadi, metode yang dipilih untuk menganalisis banyak senyawa-senyawa. Memang metode ini sangat unggul. Keunggulan dan kelemahan HP NC dilakukan prasuk kamar. Analisis kuantitatif yang cepat dan presisi akurasinya sangat tinggi. Dapat dioperasikan secara otomatis. Sensibilitas tektur sangat tinggi. Dapat dioperasikan untuk berbagai analis dalam jenis sampel yang lebih luas tergantung detektornya. Jadi, bisa nanti yang... Kalau UV, otomatis detektornya nanti kita bisa menganalisis yang senyawa-senyawa dengan katanya gugus pro, mofo. Kemudian, kalau seandainya nanti gunakan detektor yang lain, banyak detektor yang nanti ya, misalnya menggunakan PTA, itu juga bisa hampir seperti sama UV-Fist, tapi dia lebih bisa untuk mengidentifikasi peak purity dan peak item titik. Ataupun nanti, apa namanya, detektor lain yang kita akan bahas ya. Kelemahannya sulit ditemukan detektor yang universal. Jadi, detektor yang bisa digunakan untuk mendeksi semua senyawa sulitnya. Untuk APL-C ini, efesiensi pemisahan lebih rendah daripada isi. Isi ini karena gas pembawahannya lebih cepat. Resolusi pemisahannya dan lebih rumit dalam pelaksanaannya lebih mahal. Memang karena baik pelarut harus pro analisis yang emang digunakannya ya. Seperti itu. Klasifikasi HPL sih berdasarkan mekanismenya yaitu kromatografi absorpsi, kromatografi partisi, kemudian ion exchange, dan self-exclusion kromatografi SAC. Kromatografi self-exclusion ini ada kromatografi vermasi gel atau kromatografi filtrasi gel. Ini kita lihat kromatografi ini yaitu ada gas, ya. Gas solid kromatografi, gas liquid kromatografi. Biasanya fase diamnya, kan fase geraknya kalau gas ya, gas ya. Di sini nanti fase ini, ya. Kalau LC adalah setiapnya berkualikwi, ya. Dalam kolom, kemudian ini berubah solid. Nanti ini kita bahas sendiri, Pak. Untuk DC. Ini adalah supercritical fluid kromatografi. Ini menggunakan, seperti menggunakan gas karbon dioksida yang dalam perut cair. Ini sekarang digunakan, ya. Ini digunakan untuk senyawa-senyawa viral. Ya. Kemudian ada liquid kromatografi. Ini adalah nanti, apa namanya, ada dua, yaitu kolom berupa planar. Kalau planar, biasanya TLC. Pin layer kromatografi atau yang disebut sebagai KLT atau kromatografi kertas, paper kromatografi. Ini tapi jarang sekali kita ditinggalkan. Kalau liquid, nanti ada normal phase, reverse phase. Normal phase ini fase diamnya, yaitu berupa polar. Fase geraknya non-polar. Kalau reverse phase, yaitu fase diamnya adalah non-polar. Fase diamnya adalah polar. Kemudian ada size exclusion kromatografi. Ini ion exchange. Kalau size exclusion, ini ada gel permeation, kemudian dan gel filtration. Fase normal dan fase terbalik. Fase normal adalah fase diam polar, fase gerak non-polar. Itu normal, ya. Biasanya yang digunakan fase gelak kromatografi. Tapi, kromatografi ini kalau menggunakan pelarut-pelarut organik, chloroform, hexane, kemudian aset hal setat, itu sangat benar-benar merusak komponen. Sehingga jarang digunakan untuk fase normal, ya. Kemudian ada reverse phase, fase terbalik. Fase diamnya non-polar dan fase gelak-polar. Contohnya fase gelaknya air metanol asitonitril. Yang memang dia bisa tercampur oleh fase polar, ya. Metanol juga bisa, pokoknya itu untuk proanalisis. Nah, kromatografi fase normal ini disebut sebagai kromatografi cair patat atau kromatografi absorption. Absorption kromatografi. Pemisahan didasarkan atas absorpsi atau desopsi analit pada fase diam, ya. Fase normal. Ini. Ya, ini silikon, ya. Si, oh, ini adalah senyawa polar akan terikat, non-polar akan lain. Terus, ya. Ya, kemudian analit polar lebih tertahan daripada analit non-polar. Karena adanya gugus silanol pada silika. Jadi, misalnya berdasarkan polaritas dari senyawa. Untuk prinsip kromatografi normal phase ini absorption. Jadi, melekatkan pada silika polaritas, ya. Kemudian, ini contohnya absorption kromatografi, ya. Nah, kalau komatografi sebalik, ya. Ini nanti silikanya sudah diberikan, gugus OH-nya diganti, ya. Kemudian, apa namanya, tidak ada gugus polar. Jadi, nanti senyawa polar akan langsung melewati. Pemisahan berdasarkan koefisien partisi analit dalam fase diam dan fase gerak. Jadi, terpartisi kalau misalnya non-polar ini akan terpartisi, ya. Kesini dulu. Lebih suka tidak berikatan, tapi lebih terpartisi, ya. Urutan eluasi, yaitu analit polar tereluasi terlebih dahulu, non-polar terakhir. Sangat cocok untuk analisis zat-zat yang larut dalam air. Semipolar dan beberapa senyawa non-polar, ya. Untuk analisis berupa ion dapat dianalisis dengan river phase HPLC yang menggunakan dapat dan teknik pengisian ion pairing. Kemudian, jadi ini ya, partition, dia terpartisi, ya, di dalam silikanya, fase diamnya. Yang polar akan lewat. Kalau pemician ion exchange, ini apa namanya, atas pertukaran ion analit dengan gugus fungsi dalam fase padat, pendukung padat fase diam. Contohnya, fase diamnya adalah senyawa dikasih sulfonat, ya, atau ammonium corner, fase geraknya adalah dapar. Dan aplikasinya adalah analisis ion dan asam A, minum protein. Ini menggunakan ion exchange. Jadi, nanti kita tahu fase diamnya itu nanti berupa suatu ion. Kalau ini, berikatan dulu, ya, yang berikatan, kemudian nanti dia akan dilepas kembali ini adalah ion exchange. Sebenarnya, biasanya fase diamnya berupa kation sulfonat atau garam inumio quartenate. Kalau safe exclusion, itu untuk memisahkan borok molekul yang sangat tinggi, seperti 1000 BM-nya, ya, padahal obat aja 500, sudah besar, ya. Ini untuk memisahkan borok molekul biologis yang larut akhir, untuk gel permeation chromatography. Kalau JPC, ya, gel filtration, ya, ini permeation chromatography untuk menggunakan penentuan borok molekul suatu polimer organik. Polimer organik pada fase kera umumnya adalah toluen dan tetrahidroful. Jadi, ya, untuk size exclusion, itu nanti dibisahkan, ya, ini berupa gel filtration atau gel permeation, ya, ini untuk senyawa yang BM yang besar, ya. Nanti BM yang besar akan, dia akan turun, BM kecil akan lebih terpaham. Ya, chromatography, jadi tadi sudah saya jelaskan, ada asasi partition, ya, kemudian, apa namanya, ion exchange sama filtration atau gel permeation. Ya, chromatography untuk afinitas, afiniti chromatography pemisahan berdasarkan interaksi reseptor atau ligan reseptor dengan komponen analik ligan dalam bentuk enzim, antigen, atau hormon yang diikatkan pada pendukung, ya. Padat giral chromatography untuk senyawa giral, kalau hydrophilic interaset chromatography atau helic milik normal phase, ya. HPRC yang menggunakan fase diamnya adalah polar, tetapi eluasinya adalah fase geraknya polar atau helic, ya. Ini mirip juga selain yang tadi disebutkan, ya, padahal kan kalau normal phase, fase diamnya polar, fase geraknya adalah non-polar. Tapi helic ini fase diam maupun fase geraknya berupa polar. Ya, ini instrumentation-nya, yaitu injector, ya, nanti ada mobile phase, ya, ini gradient control, bisa digunakan isokratik atau gradient, komposisi fase geraknya, kemudian dipompa, ya. Dipompa, kemudian ini injeksi, ini tempat penginjekan sampel, ini akan masuk ke kolom, pemisahan terjadi di kolom, kemudian akan dianalisis oleh the effect. Ya, ini contoh di lab NER, ya, ini adalah, apa namanya, fase geraknya, yang di atas selang-selang ini, nanti bisa kita, apa-apa, diatur, dia tak akan masuk, dan ini adalah port injectornya, ya. Kolomnya yang mana? Kolomnya ada di dalam gini, kecil, ya, kecil, ini adalah pembuangan. Kalau misalnya, tidak diperlukan karena apapun yang disuntikan tidak semua masuk, hanya beberapa, ya, kolomnya di sini, ya. Ya, instrumentation-nya, yaitu kita tahu, ada mobile phase, supply system, pompa, propel, kemudian sample phase, kolom, demo start, detector, acquisition and processing, printer, dan t-reports, ya. Ya, ini instrumentation-nya, degizer itu untuk, supaya tidak ada bubble, atau, namanya, lembung yang masuk, ya, yang akan menghapati kolom, kemudian nanti gradient mixer, dia akan masuk, dia akan masuk, ya, dibompa, ya, dibompa, kemudian injektor, kolom, ya, kemudian detektor, ini, ya, yang kita hidupkan. Passive oil ini sumber golvennya, yaitu ada, satu, dua, degizer, dimixing, ya, ini salah satu, apa namanya, instrumentasinya. Ya, ya, ada yang dibuang, ada yang masuk ke kolom, dan detektor, kemudian dibuang. Atau bisa tidak dibuang, ya, diambil, didapatkan. Ini adalah fase gerak, diletakkan dalam botol, botol reservoir, ya, disini ada untuk ini, ya, supaya nanti, pemberat, agar nanti dapat menyerap dengan baik, Oke, ininya fase geraknya. Oke, ini adalah sejad, cair yang sering digunakan, fase gerak harus saling dicampur, ya, ini. Ada fase gerak, misalnya, aseton, ya, kalau ini tidak boleh dicampur, ya, ini. Ya, terakhidokulan, kalau metanol, ya, ini apa, bentang, ya, tidak bisa, ini adalah aseton, aseton, semua bisa, ya, kemudian asetonitril, ya, dia tidak bisa dicampur dengan heksan, atau, apa, karena dia tidak akan larut, ya, kita tidak akan dalam satu fase, harus satu fase, ya, di ethyl ether, tidak bisa dengan buzzer, kemudian, kita lihat, ya, metanol, mentan, toluen, zilol, hanya untuk zilol, heksan tidak dapat digampur dengan metanol, ya, mana water, kita bisa lihat, jadi, ya, di ethyl ether, di MSO, di metinol, sufoksai, ya, ini tidak tercampur, dengan pentan, kemudian, heksan, ya, seperti ini, nampaknya harus saling campur, ya, kalau tidak disaling campur, tidak bisa, karena akan terbentuk dua fase, ya, chloroform, kita bisa dilihat, kapul ini, APLC adalah mobile space, high solubility for sample komponen, tadi, usahakan untuk fase geraknya, yang komponen dapat melarutkan, tidak corrosif untuk APLC, ya, high purity, low cost, dan UV transparance, ya, kalau bisa, low viscosity, low toxicity, dan tidak menyebabkan kebakaran, ya, nah, ini adalah cut off, cut off ini adalah, kan, karena dia memiliki serapan, ya, pelarut itu memiliki serapan, karena dia ada kugus-kugus formocover, ya, yang akan terletak di daerah UV, jadi, kalau misalnya menggunakan pentan, cut off-nya 1.90, tapi kalau misalnya, jadi kalau diukur di bawah ini, tidak bisa, ethyl acetat, ini, cut off-nya tinggi, ya, 254, 256, ini kalau, mengatansi ethyl acetat, menggunakan, apa namanya, chloroform, apa, paracetam, menggunakan, tidak bisa ini terbaca, cut off-nya di sini, karena, lamda max-nya, paracetamol, mendekati di sini, kalau asidonitril, cut off-nya, ya, daerah 190, metanol, 205, ya, itu tadi, daerah-daerah cut off, kalau chloroform, cut off-nya juga tinggi, ya, 245, ya, ini salah satu, kenapa, normal phase, itu jarang digunakan, karena pelarut-pelarut, seperti ini, memiliki, cut off, yang sangat tinggi, belastat, chloroform, toluen, bahkan, ya, jadi, biasanya kita menggunakan, seperti, metanol, propanol, ya, ini cut off-nya, masih, tolerable, ya, tetrahidofuran, seperti itu, ya, ini adalah, river phase, mobile phase, water, ya, untuk, river phase, gunakan, kebanyakan adalah, air, metanol, aceton, matril, THF, atau, ditambahkan, asam, atau karam, atau, ion-PF, ya, nah, ini cut off-nya, kemurnian fase gerak, diperlukan, solvent dengan kemurnian tinggi, adanya pengotor, pada soal yang dapat menimbulkan gangguan, analisis, itu menyebabkan, keof-nya akan berubah-rubah, gunakan, HBLC, grade, ya, jadi, ada grade-grade-nya, yaitu, proanalisis, atau HBLC, grade, air, dan fase gerak, digunakan, water for injection, fase geraknya, ya, digunakan adalah, water for injection, ya, jadi, itu, melalui, proses stilasi dua kali, kemudian, ini adalah, acetonitril, katafiat, hexan, metanol, diatil ether, diklorometan, klorofong, ya, lueni sangat tinggi, karena, gugus toluena, ya, kita tahu, ada benzene, dan, CH3, masih sangat tinggi, itu, ya, bisokratik, adalah, mobile, space-nya akan, akan, tiap waktu, akan tetap sama, misalnya, dia ada, 2 mikroliter per menit, ya, 2 mikroliter per menit, ya, untuk gradient elevation, di program, enaknya apa, nanti, apa namanya, komposisinya, akan, dapat, ini, running, ya, nah, ini adalah gradient analysis, itu, enaknya apa, sangat, dicocok, untuk sampel yang kompleks, resolusinya, juga sangat baik, kemudian, sensifitas juga akan baik, peaknya juga akan baik, tetapi, ini dibutuhkan, HPLC yang kompleks, dengan, pompanya yang bagus, ya, sistemnya, kemudian, method development, dan implantation, ditransfer, yang lain agak susah, karena, kadang, tiap alat, memiliki spek, spekifikasi alat, yang berbeda-beda, kemudian, tipenya, yaitu, analisisnya, kolom harus, dikalibrasi, dengan, inisial, mobil phase, ya, digeser, itu untuk menggunakan udara, gas yang ada, biasanya, gas nitrogen, maupun oksigen, yang berlarut, adanya udara, dapat menyebabkan, variasi tekanan, pada tompak, menimbulkan noise, pada detektor, terutama, RIT, FLT, dan, amperometrik detektor, caranya, yaitu, vakum, digeser, pengalir, ke seluim, atau, ultrasonikasi, biasanya, LN-nya, di ultrasonikasi, supaya apa, supaya, dia, gelombu-gelombunya, hilang, ya, dilakukan, biasanya, apa namanya, kurang lebih, 15 menit, lalu, disunikasi, pompa pencampur, untuk menarik solvent, fase gerak, dari botol, sivohir, pompa analisis, menghargikan fase gerak, ke dalam, tokoh, milaun, sistem pompa, yaitu, tekanan tinggi, atau tekanan pencah, pada HP AC, mengapa, perlu tekanan tinggi, karena, pada HP AC, digunakan, ukuran partikel, paket silika, yang sangat kecil, yaitu, 3 sampai, 10 mikrometer, sehingga, faktor C, dalam, hukum fundator, sebanding dengan, DP, kuadrat, dimana, H adalah, A, kalau misalnya, A, plus B, plus, C, digalikan U, U ini adalah, apa, laju dari, tekanan tadi, flow rate, flow rate, dari fase gerak, dari pompa tadi, ya, ini adalah, dimengaruhi oleh, apa, ini adalah, konsentrasi pada, solid phase, ditambah konsentrasi pada, mobile phase, ya, ini nanti, kita bisa lihat, bahwasannya, CS, dan, ya, ini adalah, mobile phase, konsentrasinya, dipengaruhi oleh, DM, mobile phase, diskusi, koeficien, DS adalah, steneri, phase, diskusi, koeficien, ya, pengaruhi ini, ini adalah, partikel, ya, ukuran partikelnya, F adalah, ketebalan dari, partikelnya, tadi, pada HBC, tadi kan, sudah diketahui, kenapa tinggi, karena, itu seperti, menghantap suatu, tembok, yang sangat, sangat, tipis, ukuran misalnya, 10 cm, 15 cm, tapi harus, ditekan, supaya bisa, dia masuk, ya, makanya, high pressure, ya, faktor C, dalam centennya, tersebut, banting dengan, DP, ini, tadi, DP, ukuran, R3, supaya, nanti, mendapatkan, lehat, ya, terbit, plate, yang, sangat, bagus, ya, itu, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, ya, kalau, misalnya, volume yang bagus, itu, fluoridnya, semakin tinggi, hanya, masih tetap, konstan, kalau, misalnya, semakin besar, maka, ukuran baik, ya, ya, pada HP LC, mengapa perlu tekanan tinggi, tadi, saya jelaskan, ukuran partikel, luas permukaan, makin besar, transfer masa dari fase terak, dan fase tiang, semakin besar, sebaliknya, makin besar, kolom semakin efisien, dengan resolusi, semakin baik, penggunaan ukuran partikel, kecil, dibutuhkan tekanan yang tinggi, pada kecepatan, 0,5 sampai, 5 mili per menit, ya, panjang kolom, 10 sampai 30, ini dibutuhkan tekanan, kurang lebih, 70 sampai, 4000, atau, 1000 sampai, 6000 PSI, ya, padahal, kita saja, di sini, tekanannya, jalan 1 ATM, kalau bayangkan, tekanan atmosfernya, sangat besar, ya, nah, ini adalah, hukum fundender, kolom yang bagus itu, kalau flow rate-nya, ditinggikan, maka, nilai pemisahannya, yaitu, dari fundender, harga teori plate-nya, tidak ikut besar, ya, kalau misalnya, ikut besar, maka itu, kolom yang jelek, kolom yang bagus adalah, dia tetap, konstan, bisa menisahkan, seperti itu, tekanannya, pompa analisis, ya, bisa 6000 sampai, 6000 PSI, kecepatan alir, bisa 0,1 sampai, 10 mili per, menit terbuat dari baja, atau teflon, ya, jadi, penampar luarnya, dapat memberikan, aliran isokratik, atau gradient, ya, itu tadi, kalau isokratik, itu sama, kalau gradient, itu, nanti, akan, diatur, berapa komposisinya, persentasenya, yang keluar, nanti akan, diinjek, ya, jadi, misalnya, ini, dari resursor yang lain, ya, ini diatur, berapa, nanti yang keluar, di sini berapa, ya, nanti ini keluar, berapa, nanti bisa diatur, jadi, pembatakan yang rendah, ini, nah, ini load, and injection position, nanti, nanti, diinjek, kemudian, sampelnya, di load, ya, seperti ini, ada yang dibuang, ada yang di, keluarkan, ya, solvent masuk, atau, lom, untuk ini, dimasukkan, ada yang beberapa, yang dibuang, kemudian, solvent masuk, ini, ke, kolom, set, dia, load position, kalau ini adalah, inject position, jadi, posisi menginjekkan, diinjek, ini langsung, masih diperluang, tapi, kalau di load, ini akan masuk, ya, pada, daerah sini, akan, ke luar, oke, ini adalah, piston, ya, untuk mengatur, supaya, yang keluar, yang ke kolom, berapa, kolom, adalah, kunci utama, untuk, pemisahan, jadi, ini, fase diam, ya, fase, geraknya, ke sana, ini nanti, dia akan, ter, partisi, ya, nah, ini ada, kolom, hardware, ya, standard, standard, big, detenium, ya, adware-nya, di luarnya, kemudian, mode-nya, yaitu, normal phase, reverse phase, ion exchange, atau source explosion, ya, kemudian, dimensinya, ada, digunakan untuk, operatif, semi-perceptive, atau analytical, atau, fast liquid, rekomatografi, mikro, atau nano, kemudian, isinya, biasanya, bisa, silica, polimer, irgonia, atau, hybrid, tampuran, ya, biasanya, sih, g, lika, kebanyakan, ya, ini kolom, biasanya, di sini, ada tandanya, yaitu, Rx, 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 kolom, 250, x 3 mili, ya, multifer, apa namanya, 120, Rx, 18, HP, 5, ini, artinya, apa, panjangnya, ukuran partikelnya, adalah 5 mikro, kemudian, modifikasinya, adalah, river face, dengan, C, nya, adalah 18, kemudian, ini adalah, pornya, yaitu, 120, Armstrong, kemudian, ini adalah, produsennya, ini, flow rate, direction-nya, oke, kemudian, kolom, ini, dimensinya, ya, panjang, dan internal diameter, yang paling kecil, paling bagus, ya, seperti itu, ini ada yang, short, ya, kolom dimensinya, 30 sampai, 50 mm, panjangnya, ya, kemudian, ada yang, wide, long, segini, sekian, ini bagus, high resolution, tapi lama, untuk waktu retensinya, kalau ini, cepat, tapi, apa namanya, ini, low back pressure, ya, kemudian, ini, high detector sensitivity, aktivitas, ya, untuk partikelnya, ada, spherical, ya, spherical itu, apa namanya, utuh, bulat, atau irregular, kalau spherical partikel, ya, itu akan, ini, ya, mengurangi, atanya tekanan yang terlalu tinggi, sehingga apa, usia kolom akan semakin, panjang, HPLC, ya, kurang partikelnya, 3 sampai, 20 mikrometer, kemudian, sering disebut, high efficiency, atau, ukuran, UPLC, ini adalah, ultra, high pressure, ya, karena apa, ukurannya, sangat, sangat kurang dari, 2 mikrometer, ya, misalnya, otomatis semakin baik, tapi, ya gitu, tekanannya juga, yang dibutuhkan harus besar, kemudian, surface area, ya, surface areanya itu, lubang-lubangnya di sini, seperti apa, ada yang, armstrongnya semakin besar, yang paling, yang paling bagus adalah, semakin kecil, oke, ini funtenter, ya, contoh, surface partition-nya adalah, 5, ya, waktu retention-nya, 30, ya, ini digunakan, tekanannya, cuma ini, karena apa, ukurannya kecil, waktu retention-nya, kalau diperbesar, ya, ukurannya, ukurannya diperkecil, ya, waktu retention-nya, akan semakin, cepat, dengan, harga, terolitis-nya, akan semakin, besar, ini adalah, tapi juga, konsekuensinya, tekanan juga, yang diperlukan, semakin, besar, seperti itu, ya, kalau ukurannya, semakin besar, nanti, faktor retention-nya, sangat-sangat, lama, ya, ini, monolitik silika, ya, ini adalah, apa namanya, untuk fase diam-nya, nanti kita masukkan, ya, nanti kita bisa melihat, di sini, ya, menggunakan, mikroskop elektron, tahu, oh, seperti apa, bentuk-bentuknya, lubang-lubangnya, seperti apa, ya, oke, ini adalah, diperbesar, kurang lebih, segini adalah, lima mikrometer, segini, ini, seret, ya, nah, ini kromatografi, ini adalah, SI, 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 ini adalah, OH, ya, surface-nya, permukaannya ini, kemudian, kalau misalnya, di-dravotisasi, akan terbentuk, suatu, non-polar, ini normal face, ini reverse face, ya, ini biasanya, ODS adalah, ODS, octadesil silil, si, ya, octadesil silil, ya, itu makanya, ODS C8, ya, kalau ada, apa nama, J, J2 etil silil, J8 etil silil, kalau ini, octa, kan, desil adalah 10, kalau ada CN, cyanopropyl, si, nil, ya, cyanopropyl, si, apa namanya, gugus nitril, ya, ini, ada carbon load, ya, itu kan dipasangkan, tapi, tidak semua yang bagus, seperti ini, kata, atau yang, masih, bebas, biasanya, ini, terekspresi, berapa persen, C-nya, ya, yang paling bagus, dilakukan, endcapping, supaya bisa masuk, yang kecil, dikasih gugus yang kecil, supaya ini, masuk, ya, ya, jadi, protection of siloxone bone, with bulky alkyl, groups, seperti ini, ya, jadi, C, ya, ini kan, masih tertutup, ya, ini dikasih, bulky alkyl, supaya, oh, di sini, tidak, ini, ya, jadi, rekomendasi, untuk, river face, biasanya, menggunakan, kolom C18, yaitu, oktadesil silil, atau, oktil silil, N, G partikelnya, 3 sampai 5, ya, dimensinya sekian, biasanya, panjangnya, kemudian, oke, meneran kolom, kolom umumnya, tahan, 3 sampai, 24 bulan, dengan injeksi, 1000 sampai, 3000 kali, tergantung, jenis fase gerak, sampelnya, ya, tutup ujung kolom, pipa, bila tidak dipakai, ya, cuci kolom, sebelum, sesuai digunakan, misalnya, di flushing, ya, supaya tidak ada, zat yang tertinggal, di dalamnya, gunakan, kart kolom, jika, bekerja dengan, sampel-sampel kotor, untuk, kolom silika, jangan bekerja, di luar pH, yang, diperbolehkan, lihat, hindari bekerja, dengan temperatur tinggi, nah, kita membahas, mengenai detektor, detektor, atau universal, bisa mendeteksi semuanya, sensitif, hanya beberapa, analit tertentu, kita harus, punya, linear response, di mana, adanya, respon linear, di antara, respon detektor, dan jumlah, analit, ya, kemudian, juga, memberikan, struktural information, ya, detektor yang digunakan, untuk apelasi, ada, UVV, VTA, ya, atau, DAT, deutory detektor, kemudian, ada, RIT, reflective index detektor, ini, seperti universal, ya, fluorescent detektor, jadi, untuk zat-zat yang bisa berfluorescence, ya, kemudian, ada, ELSD, Evaporation Light Scattering Detektor, ini juga, sifatnya universal, kemudian, Electrochemical Detektor, ACD, kemudian, Radiometric Detektor, Pondivity Detektor, atau, dihyphenate, dengan sistem, LCMS, LCMS, kalau LCNMR, masih jarang, karena, apa, pelarut yang digunakan, harus terprotonasi, UV, ini, sangat bagus, deteksinya, 0,1-1, nanogram, atau, dengan, rentang, rangenya, adalah, 10 pangkat 5, dapat digunakan, untuk gradient, atau, dibutuhkan, Gugus Pharma, for, kalau, F-R-V Index, ini, poor detection limitnya, jadi, LOD-nya, itu, 1000 sampai, 100 nanogram, ya, jadi, termasuk, kalau, misalnya, nanogram itu, 1 mikrogram, baru bisa terdeteksi, RIS-nya, hanya 10 pangkat, 200, 200 kecil ya, RIS-nya, hanya untuk, isokratik, ya, isokratik only, gak bisa gradient, karena, kita, melihat, apa, dia, index, refleksinya, terhadap, suatu, suatu, seperti apa, mendekati, indikator, indikator universal, untuk, apa, ELSD, ya, evaporating, light scattering detector, ini, bagus, ya, seperti UV, tapi, non-linear calibration, sangat susah, ini, kalibrasinya, non-linear, dapat digunakan, dengan gradient, atau elusi, dan, mendekati, detektor universal, ya, padahal, biasanya, untuk pemisahan, itu, kita butuh, untuk kompleks, itu, yang gradient, ya, kemudian, ini, kita lihat, UV, vis detektor, paling banyak, digunakan, tersusun atas, lampu deuterium, monochromator, dan flow cell, monochromator, terdekating, plasma, yang dapat bergerak, dan dapat memilih, panjang gelombang, spesifik, yang masuk, ya, melalui, celah, atau monochromator, tadi, ya, ditambah dengan, lampu tungsten, untuk meningkatkan, senis daerah, visible, ya, masam UV, ini adalah, big wavelength, variable wavelength, multi variable wavelength, atau PGA, atau diatur, kalau UV, biasanya, diambil, fix yang diambil, yang berapa, ini adalah komponennya, ini adalah lampunya, ya, kemudian ini, cut off, ya, slit, mirror, masuk, ya, kemudian, ini, referent deodor, sampel, ya, oke, storage, nya kesini, flow cell, ya, kalau UV fish, menggunakan, putot deodor, ini adalah PDA, ini bisa, apa namanya, mengambil semua, ya, pada panjang, kelombang berapa saja, yang akan kita, deteksi, ya, karena kita ini kan, zat ini tetap mengalir, karena kalau PDA ini, semua akan dibaca, oleh detektor, kalau, UV tidak, ya, tidak dibaca oleh detektor, ya, ini contoh, memilih panjang gelombang, kalau seperti ini, milih di sini, di sini, atau di sini, maka kalau di sini, biasanya, rentang, adanya cut off, maka biasanya, lambda maksudnya, kita pilih yang ini, tapi kalau misalnya, ini itu rentang sekali, adanya, cemaran, maka bisa di sini, jadi, kalau di sini, sama di sini, apakah milih di sini, ingat cut off-nya, biasanya di sini, ya, maka kita tetap milih, yang di sini, nah, ini untuk memilih, panjang gelombang, bila panjang gelombang, memberikan serapan, pada pik-pik, analit, contohnya, ini ada dua, yaitu, antrasen, sama venatren, ya, ini ya, penjen ini, ya, oke, ini adalah 216, ya, nah, ini kita bisa lihat, kalau sudah, seperti ini, maka, kita lihat, kita harus, pandai, bagaimana harus memilihnya, ya, kalau di sini, nol, PTE disebut, diode, re-detektor, untuk mengukur, spektrum UV, dari pik yang, terelusir masuk, melakukan, identifikasi pik sensitis, re-detektor, lebih rendah, pada model tertaruh, tetapi, pada model tertaruh, memiliki sensual yang tinggi, PTE umumnya, menggunakan, koppel diode re, yaitu, 512, sampai 1,625, diode re-pixel, mampu, resolusinya adalah, 1 nanometer, ya, dengan software, penguasa dapat menampilkan, kromatukan, dari, spektra, sampel, kalau UV tidak, ya, dapat mengenali, gelombang maksimal, ya, menghitung dengan, max vector, atau peak purity, berdasarkan library, dan dievaluasi, kemurnianya, dapat mengetahui, 3D spektra, ya, ini, contohnya, set, bisa di-over, di-overleague, peak pure density, HPLC, yaitu, analis standar, yaitu, dengan di-overleague, di-overleague, kemudian, dapat di-evaluasi, ya, ini, biasanya, untuk evaluasi, peak purity, itu, bisa menggunakan, mass vector, FTIF sama, MS, pengukuran spektra, pada, unslope, atas, dan don't slope, peak, harus pure, kalau pure, dikatakan 1, 1% pure, kalau, 0,99, ya, itu, masih pure, kalau kurang dari, 0,9, itu not pure, kalau kontaminasi, yaitu, antara, 0,9, sampai, 0,95, kontaminasi, ya, ini adalah, peak purity, kita ambil, ya, seperti itu, peak purity, di tiga, tempat, up slope, up sama, down slope, ini, seperti apa, ya, seperti itu, kalau, tidak, purity, maka seperti ini, kita lihat, nah, ini tidak, sama, nanti nilainya, purity matchnya, adalah 7, 6, tapi kalau di sini, ternyata, di sini, di atas sama ini, adalah sama, 0,19, ya, ini adalah, untuk membandingkan, tiga point spektrum, ya, halafraksi indeks, mengukur perubahan, indeks refleksi, antara sel, sampai, sel, yang mampu, analit, teralui, dengan sel, kompani, sensibel, serta, lebih rendah, ya, 0,01, sampai, 0,1, mikrogram, dapat menyelesaikan, seluruh senyawa, yang digunakan, yang memiliki, gugus, ramah, overall, seperti gula, triglyceride, juga, masih bisa, atau, orkantik lainnya, detektor standar, GPC, tidak dapat digunakan, untuk gradient, ya, reflecting index, jadi, nanti dia, jad, akan memiliki, bidang, pola, trimeter, ya, kemudian, ini adalah, evaporate, evaporative, light skating detector, juga, adalah, diwapkan, ya, prosesnya, evapor, kemudian, disini ada laser, diubah menjadi nebulasur, kemudian, fase, gas, mobil phase, di evaporation, ya, kemudian, nanti akan masuk, kemudian, di detector, dengan laser, light, ini ya, light scattering, ini ya, laser light detector, nanti seperti apa, responnya, ini, gak bisa kalau gradient, harus sam, ya, nah, ini, untuk bisa, sukses, menggunakan APLC, peralatan, service, sama supportnya, harus mendukung, ya, contohnya, pompa, digeser index store, dan lain-lainnya, ya, harus di, ini, kan, biasanya problemnya, tap baseline, big problem, pressure problem, dan data performance problem, pompa, biasanya, ya, storage-nya, kurang lebih, untuk general representation, itu diraku, 2%, ya, penyimpangannya, RST-nya, 2%, WV, ada detektor, ya, itu kurang lebih 2 nanometer, kita lihat, selama 6 bulan, linear response, R-nya, biasanya, lebih dari, ini ya, noise-nya, antara 10 sampai 5 AU, ya, drift, pengaruhnya, mungkin 10 sampai 4, area per jam, ya, temperaturnya konstan, ya, ya, regenerasi kolom, itu, diffusing, untuk ini, gunakan, water, methanol, CH2, CL2, atau M, 0, ya, waktu retensi, analisis kuantik, kualitatifnya, ingat, TRA dan TRB, mungkin, kalau sama, maka ZA mungkin sama dengan B, ya, ZA tidak sama dengan ZB, ZA tidak sama dengan ZB, itu bisa, kemungkinan masih sama, atau tidak sama, makanya, biasanya, digunakan, untuk apa? Untuk sampel kompleks, TR dipengaruhi, banyak faktor, untuk waktu retensi relatif, jadi, TR ini dibandingkan dengan komponen pembanding dalam sampel, penambahan Z standar ke dalam sampel, ya, bisa dilakukan, atau menggunakan PDA, atau mass spectra, ya, ini adalah kuantitatif, bisa menggunakan normal standar, internal standar, external standar, standard edition yang ditambahkan, atau, normalisasi metode, biasanya, kita, menggunakan normalisasi metode, ya, sekian dulu, menurut saya, ya, karena, besok kita akan, membahas mengenai HPLC, yang kita, combine dengan, MS, ya, itu seperti apa, ya, saya, saya akhiri, ya, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, semoga bermanfaat, Wabarakatuh, yang, semoga bermanfaat, saya akhiri, saya akhiri, sehingga, saya akhiri, saya, Terima kasih.